Saudara KPK menegaskan pencarian tersangka kasus korupsi yang ditangani KPK termasuk kasus suap yang menjerat Harun Masiku terus dilakukan. PLT juru bicara KPK melalui keterangannya menyatakan bahwa KPK terus melakukan pencarian terhadap buronan Harun Masiku. Harun merupakan salah satu buronan yang terakhir dengan kasus suap yang ditangani oleh KPK. KPK menyatakan ada empat orang yang masuk daftar buronan atau dalam istilah KPK adalah daftar pencarian orang DPU yang telah diumumkan KPK ke publik. Salah satunya adalah Harun Masiku. Dalam keterangan tertulis pelaksanaan tugas juru bicara KPK menyatakan pencarian para DPU atau para buronan menjadi kewajiban kami untuk menemukannya. Dan membawanya sampai proses persidangan. Tentu bersama masyarakat, siapapun yang memiliki informasi dan data terbaru harap disampaikan ke KPK. Kami juga pasti akan tindak lanjuti. Pada selasa kemarin, Sudara Indonesia Corruption Watch mempertanyakan upaya KPK dalam pengejaran buronan kasus suap Harun Masiku. Kritik disampaikan ICW dengan menggelar aksi teatrikal di depan gedung KPK. ICW mempertanyakan kerja KPK setelah Harun Masiku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 900 hari yang lalu. Ada buronan kasus korupsi yang sudah 900 hari tapi tidak mampu diringkus oleh lembaga utama pemberantasan korupsi yaitu KPK. Maka dari itu dengan segala problematika penindakan KPK, kami mendesak agar Firly Bahuri segera menanggalkan jabatannya atau mengundurkan diri karena yang bersangkutan tidak lagi cakap sebagai pimpinan KPK, tidak lagi mampu menjalankan roda kelembagaan KPK khususnya dalam aspek penindakan tersebut. Gitu teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.